Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang sangat saya hormati Hassan Doha Putra Al-Munawwar Bapak Rektor, Bapak Direktur RSI Semua pengurus yayasan Yang saya hormati juga teman-teman Baik yang putra maupun putri yang kami hormati Ini ngaji bareng ya Ini buat acara diskusi tapi acara no Saya mau ngaji tentang ayat Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu Sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira Dengan melihat fadulnya Allah dan rahmatnya Allah Ini harus kita fahami Mulai dari konstruksi yang paling pokok Yaitu akidah Dua akhwal Akhwal itu satu perilaku sosial Tiga mutamimat Sesuatu yang tidak pokok Tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini Saya beri contoh Orang itu sampai maksiat Itu karena cari kesenangan Misalnya baru penat itu Ingin seneng Ada orang yang macam-macam lah Ingin melihat maksiat Apa itu pornografi Apa nyabu Apa macam-macam Itu sebetulnya agama punya konsep Yang luar biasa Yaitu Seharusnya seseorang itu gembira Gembira dengan ketaatan Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana Gembira itu mudah Jadi misalnya Kamu sujud sama Allah SWT Terus cara berpikir begini Ini sekaligus ijazah Cara berpikir begini Ya Allah Ini kata Syedina Ali Ya Allah Betapa sialnya saya Andekan saya jadi buddha Dari makhluk yang sama Misalnya sampai itu seorang kiai Atau rektor Atau doktor Atau orang terpelajar Kemudian kamu jadi buddha Atau hamba Dari makhluk yang setara Betapa hinanya saya Maka kata Syedina Ali Ya Allah Saya ini cukup bahagia Cukup bangga Karena jadi buddha Jadi hamba Dari zat yang super Atau yang mahasuper Ini kok Allah SWT Sehingga ada kebahagiaan Yang luar biasa Karena menjadi hambanya Allah SWT Setelah bangga Dengan jadi hambanya Allah Maka kita akan malu Malu misalnya Kok saya bahagia itu Nunggu melihat pornografi Melihat maksiat Itu menjadi malu Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu Ya kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu Karena kita didikte oleh nafsu Jadi Izzatun nafsi Satu harga diri seseorang Itu harus dihidupkan Untuk hanya tunduk Kepada Wasbhanahu Wata'ala Sehingga nabi itu melatih Satu logika Tarkul ma'asi Nabi itu dulu Ketika ada Seorang pemuda yang Ya karena mungkin Pemuda ya Dia itu mau masuk Islam Tapi uniknya Kata pemuda tadi Saya mau masuk Islam Tapi asal Dibolehkan Bebas zina Jadi ini agak Agak sabreng Jadi mau masuk Islam Saratnya dibolehkan apa Zina Atau free second Karena orangnya agak hiper Itu nabi tidak langsung Mengancam dengan rakanda Ketika mau pamit gitu Semua sahabat melarang Mah-mah itu jangan Kamu jangan suara nabi Itu permintaan yang gak masuk akal Setelah lama ditahan Terjadi kegaduhan di masjid Nabi dengar Itu ada apa Itu ada pemuda Yang mau masuk Islam Tapi Yasta' zinuhu Fizina Tapi mereka minta izin Nabi untuk Tetap boleh zina Kata nabi Pemuda itu Suruh masuk Suruh menghadap saya Ketika menghadap nabi Saya ulang lagi Ketika menghadap nabi Nabi mengajarinya itu Luar biasa Nabi tidak langsung Mengancam dengan neraka Atau dengan azab tunda Tapi kata nabi Kamu suka Kalau igu kamu Jadi demenanya orang banyak Oh enggak ya nabi Yang demen ibu saya Tak bacok Karena ini agak preman Dimana-mana orang akal Agak preman Kamu suka Kalau putri kamu Ya digitukan orang-orang Wah ya enggak nabi Yang gitukan putri saya Tak bacok Atau khibbuhuli kholatik Kamu suka Kalau boleh Kamu digitukan Atau khibbuhuli ammatik Kamu suka Kalau saudara bapak Kamu digitukan Nabi itu mengeset ya Seorang sekarang Itu jatuh mungkin Nabi itu Meluruskan otaknya Anak muda itu Betapa buruknya zina Seorang bahasa Arab Ditakbeh Betapa buruknya zina Kamu suka Kalau korbannya ibu kamu Putri kamu Budi kamu Budi kamu Sehingga orang itu Matur ya Khas buka ya Rasulullah Ini sudah cukup Saya tidak Pernah melihat Sesuatu Seburuk Zina Kemudian Allah Meletakkan di hatinya Menanamkan Benci zina Sehingga Akhirnya Pemuda tadi Menjadi Iffah Menjadi Menghindari zina Artinya begini ya Ini mungkin Yang lolos dari Para Kita sebagai Dari Kita tidak Belajar banyak Tarbiahnya Rasulullah Sallallahu alaihi Jadi kalau Kita benci Maksiat Itu jangan hanya Ditakvir Ditakutkan Raka itu Enggak Jangan hanya itu Tapi di logika Jadi kalau kita Menghindari Maksiat Itu selain Karena takut Azab Itu Ada Logika Ada rangkaian pikiran Yang menjadikan kita Anti Satu perbuatan Apa Maksiat Jadi misalnya Gini ya Kira-kira Gini lah Kalau contoh gampang Ada Orang Itu ya Nyanyi Dengan Pakaian Yang mungkin Pornografi Mungkin Pemuda-pemuda Ingin melihat itu Tapi bisa Dupati gini Kok enak Nekne Nekne Mergawe Kok tak Bayari Aku kehilangan Duit Meskipun Dengan logika Yang agak Serampangan Yang penting Menjadi Kita ini Punya Harga Diri Untuk Tidak Tergantung Hal-hal Seperti Itu Jika Nafi Itu Cara Menggambarkan Tadi Mulai Kamu Suka Kalau Ibu Kamu Jadi Demenanya Orang Lain Pemuda Tadi Bilang Yang demen Ibu Ditambah Lagi Bagaimana Kalau Korbannya Putri Kamu Bule Kamu Bude Kamu Jika Terus Si Pemuda Tadi Betapa Buruknya Zina Betapa Murahnya Zina Akhirnya Pemuda Tadi Al-Qawwa Fikol Fibu Zina Terus Kemudian Pemuda Tadi Sangat Membenci Dengan Bersinakan Nah Pikiran-pikiran Seperti ini Harus kita Tanamkan Harus kita Tanamkan Supaya Orang itu Benci Melakukan Maksiat Karena Satu Memang Takut Sukhtu Takut Dibendu Allah Atau Dibenci Allah Dua Memang Logika Kita Mengarahkan Tidak Maksiat Nah Ini Yang Terkait Unisula Yang Nangani Kedokteran Nangani Medis Sesuatu Yang Dilarang Allah Itu Pasti Mator Maka Untuk Melarang Seseorang Bergantung Sama Narkoba Misalnya Atau Hal-hal Yang Bahaya Pada Fisik Itu Satu Tentu Bagi Arwah Tentu Karena Takut Allah Tapi Bahaganya Masyarakat Yang Memang Benar-benar Bisa Meninggalkan Narkoba Karena Efek Buruknya Narkoba Ganja Bahwa Itu Mengakibatkan Sakau Mengakibatkan Tidak Sadarkan Diri Mengakibatkan Kebangkrutan Ekonomi Macem-macem Jika Mereka Benar-benar Benci Sama Yang Namanya Narkoba Jadi Diantara Man Hajil Quran Itu Kalau Mentakbeh Memburuk-memburukkan Maksiat Itu Mesti Dikritik Innahukana Fahishah Innahukana Fahishah Tawamak Tawasa Asabilah Innahukana Fahishah Tawasa Asabilah Diulang Beberapa Kali Sehingga Dibutuhkan Kecakapan Untuk Menganggap Satu Hal Yang Buruk Itu Fahishah Sesuatu Yang Tidak Rasional Sesuatu Yang Tidak Negatif Sehingga Kalau Misalnya Tadi Dibacakan Oleh Korik Untuk Berhenti Dari Kemongkaran Itu Satu Takbihun Litil Kal Mungkarat Bahwa Mungkarat Itu Kita Cap Kita Stigmasi Bahwa Itu Buruk Sekali Seperti Nabi Mengajarkan Pemuda Tadi Masa Kamu Suka Ibu Kamu Digitukin Lelaki Lain Putri Kamu Gule Kamu Bude Kamu Sehingga Orang Ini Pikirannya Terminset Betapa Buruknya Zina Sama Seperti Kita Sukses Meminset Betapa Buruknya Narkoba Betapa Buruknya Bahan-Bahan Terlarang Begitu Juga Seterusnya Terus Pengkhianat Dan Sebagainya Tapi Problem Manusia Adalah Dia Itu Akan Mencari Kebahagiaan Atau Kesenangan Sesaat Maka Caranya Gimana Keinginan Senang Lewat Maksiat Ini Dilawan Dengan Nyaman Dengan Toat Taulang Lagi Nyaman Dengan Toat Sehingga Ulama' Dulu Punya Kalimat Tulmunajat Kalimat Hubungan Pribadi Sama Allah Yang Menjadikan Orang Itu Nyaman Dan Ini Yang Diajarkan Kitab-kitab Tasawuf Kitab-kitab Itu Sukses Mengajarkan Melihat Alam Raya Ini Semuanya Nyaman Termasuk Yang Mengecewakan Itu Dianggap Nyaman Saya Berkali-kali Ngajarkan Ilmu Ini Karena Ini Musal Sal Ilah Rasulillah Sallallahu Wa'ala Sallam Itu Pernah Suatu Saat Imam Ahmad Itu Dipanggil Sama Tetangganya Anak Muda Tentu Imam Ahmad Ini Orang Yang Sangat Soleh Sangat Waro'i Sangat Tunduk Sama Perintahnya Allah Dan Rasul Pemuda Tadi Manggil Ya Ahmad Datang Ke rumah Saya Imam Ahmad Datang Setelah Sampai Kepemuda Tadi Sudah Pulang Lagi Saya Tidak Butuh Kamu Pulang Lagi Setelah Sampai Rumah Dipanggil Lagi Ya Ahmad Datang Lagi Datang Lagi Oh Saya Tidak Jadi Butuh Pulang Lagi Sampai Tiga Kali Dan Itu Perangai Apa Ekspresi Imam Ahmad Itu Atau Ulama lain Yang Sesoleh Beliau Itu Nyaman Indah Beliau Tetap Senyum Senyum Nyaman Beliau Tidak Tersinggung Tidak Terprovokasi Tidak Ya Pokoknya Tidak Tidak Tersinggung Kelihatan Nyaman Lama-lama Pemuda Ini Terus Tanya Ya Ahmad Kamu Usah Perlakukan Seperti Ini Kok Tersinggung Kamu Senyum Senyum Saja Happy Saja Jamnya Imam Ahmad Itu Unik Wahai Pemuda Saya Kamu Panggil Itu Seneng Sekali Karena Kata Nabi Kalau Kamu Iman Dengan Allah Dan Rasul Maka Hormatilah Tetangga Jadi Saya Seneng Karena Nuruti Perintah Allah Untuk Menghormati Tetangga Jadi Tidak Ada Urusannya Dengan Kamu Kaget Terusnya Kayak Apa Jadi Dipanggil Tetangga Seneng Karena Melakukan Perintahnya Allah Dan Rasul Yaitu Ikromul Jar Disuruh Pulang Kamu Ingin Saya Pulang Ya Saya Pulang Disuruh Datang Ya Saya Datang Jadi Saya Tersinggung Saya Tidak Ada Urusan Dengan Kamu Urusan Saya Dengan Allah Subhanahu Mata Itu Kalau Bapak Bapak Istrinya Ngomel Terus Sabar Itu Ya Bagus Masa Seorang Rektor Didikti Makhluk Kan Tidak Keren Apalagi Seorang Habib Didikti Makhluk Kan Tidak Keren Yang Bisa Mendikti Kita Hanya Allah Subhanahu Dan Allah Mendikti Kita Mengajarkan Kita Jadi Cara Melihat Istri Kita Bawel Itu Atau Cerewet Alhamdulillah Ini Ada Pahala Tanpa Modal Cukup Sabar Kalau Istri Kamu Sedang Mesra Malah Mintanya Kemol Malah Biayanya Tinggi Murah Mana Dapat Pahala Dimarahin Sama Saat Mesra Minta Kemol Milih Yang pertama Kan Nah Itu Tidak Usah Modal Ya Gitu Aja Jadi Kalau Istri Sedang Marah Bawel Anggap Saja Ini Riski Dapat Pahala Tanpa Apa Biaya Kalau Pas Rukun Malah Nantang Kemol Biayanya Malah Tinggi Jadi Ulama Dulu Itu Melihat Dunia Itu Happy Pernah Imam Shafi'i Dikasih Tahu Orang Yang Tadi Nyium Tangan Kamu Itu Di Rumar Menghujat Anda Jadi Dia Sopan Hanya Di Depan Anda Kalau Di Luar Menghujat Anda Jawabnya Imam Shafi'i Lucu Ya Bagus Yang Cerita Ini Kaget Kenapa Bagus Aba Abdillah Kalau Manggil Imam Shafi'i Aba Dipandang Enteng Jadi Kalau Kamu Di Depan Kamu Istri Kamu Tidak Berani Belanja Tidak Ada Kamu Belanja Banyak Anggap Saja Anda Wibawa Jadi Enteng Saja Pernah Imam Shafi'i Dikasih Tahu Separuh Dari Kampung Anda Tidak Suka Kamu Ya Bagus Kenapa Oh Nakra Rukun Melara Bakal Utang Kira Kira Yang Utang Yang Rukun Apa Yang Nengan Orang Yang Berbuat Buruk Sama Kamu Berarti Membebaskan Kamu Kalau Saya Sedang Nengan Sama Habib Hasan Toha Putra Beliau Naik Alpat Tidak Nawarin Saya Sah Karena Baru Nengan Tapi Kalau Sedang Rukun Malah Repot Mana Rukun Sama Enggak Rukun Repot Rukun Sebetulnya Jadi Imam Shafi'i Itu Happy Saja Kalau Sedang Rukun Sama Tetangga Dianggap Rukun Itu Satu Kenekmatan Sedang Rukun Dianggap Satu Kenekmatan Jadi Orang Dulu Serilek Melihat Dunia Kalau Kita Akan Ego Wah Saya Ini Suami Dimarahin Istri Wah Ini Egon Bangkit Padahal Egon Bangkit Ada Kebodohan Disitu Seorang Rektor Didikte Seorang Istri Seorang Makhluk Apalagi Kalau Anda Daftar Wali Itu Tidak Akan Jadi Wali Ini Wali Kok Tunduk Sama Makhluk Karena Didikte Makhluk Maka Imam Ahmad Ketika Tetangganya Buli Sampai Saja Beliau Happy Ketika Pemuda Tadi Iskal Janggal Kenapa Kamu Tersinggung Ya Ahmad Memangnya Saya Harus Tersinggung Gimana Kan Tak Panggil Tak Jadi Tak Panggil Tak Jadi Hei Pemuda Saya Ini Tidak Punya Urusan Dengan Kamu Saya Nuruti Kamu Karena Perintah Jadi Kebahagiaan Ini Pula Yang harus Kita Latih Dalam Melakukan Ketoatan Tapi Memang Obsesi Saya Terbesar Atau Cita-cita Saya Terbesar Memang Setiap Ngaji Saya Saya Ingin Orang Mumin Semuanya Bahagia Dengan Bahagia Itu Mereka Tidak Neko Ingin Mencari Kebahagiaan Lewat Jalur Apa Mak Maksiyah Sehingga Dalam Konstitusi Ulama Yang Ditulis Di Kitab Usul Dan Itu Kitab Yang Saya Kaji Selalu Saya Kaji Itu Membela-bela Sesuatu Yang Mubah Itu Sampai Luar Biasa Karena Melihat Mubah Itu Misalnya Anda Tidur Tidur Itu Berstatus Mubah Anda Bermain Catur Berstatus Mubah Anda Relax Sama Teman Jagungan Semalam Dengan Teman Rektor Atau Dosen Atau Yayasan Itu Melihatnya Bukan Mubah Tapi Tarkul Maksiyah Misalnya Saya Semalaman Asik Musamarah Musamarah Itu Jagungan Malam Sama Habib Al-Munawwar Itu Awang Hitongnya Bukan Wah Ini Jagungan Kalau Ngidul Tidak Penting Tidak Malam Itu Bahak Tidak Kedugem Tidak Ketempat Mak Sihah Sehingga Ada Ulama Yang Mengatakan Mubah Itu Tidak Ada Seolah Lagi Mubah Itu Tidak Ada Kan Umumnya Ulama Membagikan Wajib Haram Terus Diantaranya Mubah Sunat Makro Ada Ulama Mengatakan Mubah Itu Tidak Ada Kenapa Logikanya Begini Karena Tidak Ada Mubah Yang Anda Lakukan Kecuali Saat Itu Pasti Ditinggalkannya Sebuah Keharaman Misalnya Anda Sedang Jagungan Sama Istri Di Luar Di Rumah Asik Di Rumah Semalaman Mungkin Bahas Halal Yang Ringan Mungkin Melihat Sinetron Atau Apa Yang Yang Ringan Tapi Disitu Terjadi Anda Meninggalkan Ketempat Tempat Mak Sia Sekarang Ninggal Mak Sia Wajib Apa Mubah Wajib Padahal Anda Sedang Melakukan Mubah Nah Itu Dicatat Oleh Allah Itu Tarkul Haram Meninggalkan Keharaman Jika Masyur Dalam Cerita Wali-Wali Itu Abu Yazid Yang Seperti Itu Ibadahnya Pernah Tanya Ya Allah Lalu Yang Makomnya Orang Seperti Saya Siapa Karena Beliau Semalaman Ibadah Terus Yang Tidur Di Bingkir Kamu Abu Yazid Kok Bisa Ya Allah Dia Tidur Terus Dia Tidur Berarti Meninggalkan Keharaman Ngomong Potongan Tukang Maksiyah Itu Apek Turut Apek Melek Kira-kira Kira-kira Apek Tahajud Dipaksa Kiamul Lel Itu Iya Kalau Kiamul Lel Kalau Dapat Informasi Oh Kesini Ikut Saya Katot Kan Repot Jadi Perlawanan Terhadap Maksiyah Itu Sebetulnya Gampang Dalam Islam Karena Tadi Gak ada Sesuatu Yang Mubah Kecuali Saat Dilakukan Berakibat Meninggalkan Keharaman Mudah Seganya Jika Banyak Orang Jadi Wali Itu Karena Melakukan Mubah Itu Ada Orang Jadi Wali Itu Karena Sering Makan Ya Makan Makan Biasa Karena Ketika Makan Ya Allah Betapa Do'if Saya Katanya Saya Presiden Katanya Saya Rektor Saya Kiai Ternyata Kalau Gak Makan Itu Lemes Apa Hebatnya Makhluk Yang Bergantung Makhluk Yang Yang lain Yaitu Makanan Nah Karena Seperti Itu Terus Dia Dia Sumpah Yang Betapa Lemahnya Saya Sebab Itu Ketika Quran Mengkritik Dan Dengan Tanda Kutip Kemungkinan Tuhannya Isa Bin Maryam Itu Ngeritiknya Sederhana Quran Itu Isa Itu Tuhan Dia Makan Kamu Kebayang Tuhan Tuhan Mampir Ke rumah Saya Dia Lemes Setelah Tak Kasih Makan Sehat Lagi Itu Kan Gak Kebayang Tapi Tuhan Marung Di rumah Saya Lemes Tak Gratisin Kayaknya Gak Punya Uang Setelah Makan Wah Gairah Lagi Kebayang Gak Punya Tuhan Seperti Itu Jika Quran Kalau Goclek Sederhana Karena Ya Kulah Nid Doa Jika Wali-wali Itu Kalau Makan Sadar Lemahnya Dirinya Betapa Dirinya Tergantung Makan Sesuatu Yang Tergantung Tidak Hebat Tidak Tuhan Jadi Untuk Menjadi Wali Untuk Menjadi Dapat Dirinya Tergantung Termasuk Ada Ada Cara Jadi Wali Yang Agak Kacau Tapi Ini Benar Asal Niatnya Benar Misalnya Unisullah Besar Kurang Besar Lagi Kita Sudah Punya Uang Kurang Banyak Uang Lagi Itu Nabi Ayub Itu Kan Seorang Nabi Pernah Di uji Ini ada Di Sokhay Bukhari Nanti Kadang Orang Kota Itu Aneh Nggak Alih Hadis Tapi Tanya Sokhay Enggak Padahal Nanti Dibodoh Sokhay Yang Andel Saja Jadi Kadang Ya Aneh Nggak Tahu Tanya Itu Nabi Ayub Sudah Kaya Bukan Cerita Yang Masih Miskin Sudah Kaya Beliau Di kamar Dihinggapin Satu Belalang Dari Mas Setelah Belalang Itu Dikejar Ternyata Yang jenis Itu Buahnya Semuanya Dari Mas Ngambil Sana Sini Ini Yang Kesak Ini Dipenuhin Saku Ini Dipenuhin Sampai Buahnya Sama Allah Digojlok Kamu Itu Nabi Saya Kenapa Kamu Ngumpulkan Harta Sebanyak Itu Kamu Itu Nabi Saya Kok Rakus Jawabannya Nabi Ya Allah Siapa Yang Bisa Kenyang Dari Rahmat Mu Jadi Kalau Kamu Punya Uang Satu Miliar Ingin Satu Miliar Seratus Ingin Satu Miliar Dua Ratus Itu Cara Ngitung Bukan Uang Ya Allah Siapa Yang Bisa Kenyang Dari Rahmat Karena Rahmat Allah Tidak Terbatas Sudah Besti Tenang Saja Meskipun Saya Gini Rahmat Anda Tidak Habis Sehingga Apa Waro'i Ada Ilmunya Tomak Juga Ada Ilmunya Termasuk Rahus Itu Juga Ada Ilmunya Misalnya Begini Ini Contoh Rahus Yang Ada Ilmunya Ini Saya Beri Contoh Mungkin Yang Boleh Niru Orang Soleh Kalau Tidak Soleh Jangan Imam Safi'i Ini Cerita Nyata Imam Safi'i Itu Dulu Ketika Ngaji Masih Muda Itu Tidak Suka Sama Guru Yang Kaya Kebetulan Dia Punya Guru Miskin Terus Namanya Sofyan As-Sawri Miskin Masya Sofyan Bino Iyara Miskin Jadi Dia Miskin Punya Guru Miskin Terus Hingga Idolanya Sama Guru Yang Miskin Suatu Saat Guru Guru Ini Menyarankan Dia Ngaji Imam Malik Imam Malik Itu Kaya Raya Itu Babutnya Imam Malik Kalau Di Injir Itu Mata Kakinya Tidak Kelihatan Saking Halusnya Kalah Malik Terus Dia Mulai Ini Kaya Kaya Kemudian Setelah Beliau Alim Tanya Saya Harus Ngaji Siapa Setelah Ilmu Jiran Habis Kira 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 Sudah Kamu Sudah Sudah Alim Alam Terus Imam Malik Datang Ke Baki Baki Itu Semacam Rintalan Semacam Grap Mana Kafilah Yang Mau Ke Irak Ya Sudah Terus Oh Kita Ini Antar Ke Muhammad Bin Hassan Asebani Itu Dibiayai Sama Imam Malik Grab Ya Dibayarin Itu Kafilahnya Itu Ya Dibayarin Imam Safi Disangoni Surrotan Mindah Bin Jadi Satu Kepis Uang Dikasihkan Itu Pernah Tak Hitung Semurah Murahnya Ditaran 60 Juta Imam Malik Imam Safi Mulai Mikir Dia Yang Saya Kritik Lomo Seng Kia Miskin Tak Puji Gak Setelah Datang Ke Muhammad Bin Hassan Asebani Beliau Pakar Usul Fekih Muridnya Abu Hanifah Beliau Al-Usuli Pakar Usul Fekih Itu Muhammad Bin Hassan Asebani Itu Kalau Ngitung Emas Itu Di ruang Tamu Uangnya Meliatan Emas Buanya Dari Kota Ini Dipindah Kota Ini Kalau Ngitung Di ruang Tamu Bukan Di kamar Di ruang Tamu Imam Safi Tabak Imam Malik Kayak gitu Sudah Sasso Al-Malini Kaya Raya Setelah Imam Safi Kelihatan Kaget Digojlek Sama Muhammad Bin Hassan Asebani Karena Beliau Senir Kamu Aneh Melihat Ini Iya Kenapa Ulama Kaya Raya Terus Kata Muhammad Bin Hassan Ya Sudah Uang Ini Tak Kasihkan Orang Fasek Binti Demenan Nyabu Macem Oh Jangan Nanti Dipakai Maksiat Semenjak Itu Imam Kampus Ini Ingin Akreditasi Ingin Mulia Ingin Apa Kamu Ridho Kalau Yang Punya Prestasi Seperti Itu Adalah Orang Fasek Ridho Enggak Enggak Maka Didoakan Ini Itu Namanya Berpikir Secara Usuli Kamu Jangan Hanya Nuruti Karena Berpikir Warohi Terus Kamu Benci Kekayaan Benci Pangkat Benci Apa Enggak Bisa Seperti Itu Karena Pangkat Dan Kekayaan Ketika Dikelola Secara Kesolehan Maka Akan Menjadi Energi Positif Yang Luar Semenjak Itu Muhammad Ben Hassan Asyibani Berhasil Mendidik Imam Shafi Sampai Akhir Keterusan Imam Shafi Berpendapat Kalau Orang Islam Bisa Bikin Rumah Tingkat Kok Punya Rumah Reok Itu Haram Akhirnya Keterusan Kalau Bisa Jadi Bupati Kok Jadi Ketua RT Juga Haram Karena Al-Islam Ya Luwala Yuk La Islam Itu Luhur Bukan Bisa Diluhurin Sehingga Rata-rata Orang Shafi Termasuk Kiai Indonesia Itu Rata-rata Agak Politikus Agak Kedonyan Mungkin Kedonyan Tenang Karena Gak Ridho Kalau Kesempatan Itu Dikuasai Orang Fasek Kemudian Menjadi Kekuatan Maksi Maksi Coba Kalau Bupati Itu Orang Yang Fasek Kemudian Programnya Supaya Rakyat Senang Semalemen Dengdutan Yang Purno Supaya Rakyat Senang Dibolehkan Dugem Dibolehkan Judi Kalau Yang Dapat Orang Soleh Karena Ada Beberapa Perda Yang Menolak Penyakit Masyarakat Jadi Kamu Jangan Melihat Bahwa Kepangkatan Ini Hanya Sebagai Alat Korupsi Alat Autoriter Tidak Asal Kena Orang Sebab Itu Ketika Allah Muji Para Nabi Yang Soleh Di Antaranya Disifat Apa Fakod Ataina Ala Ibrahim Al-kita Bawal Hikmata Terus Nabi Ibrahim Dan keluarganya Tak Kasih Kerajaan Yang Besar Nah Sekarang Masih Banyak Orang Yang Cara Pandang Ngapain Bikin Unisula Yang Megah Ngapain Berambisi Punya Akreditasi Dan Itu Salah Cara Usul Fekih Karena Cara Usul Fekih Kesempatan Yang Baik Tentu Harus Diperjuangkan Oleh Orang Orang Yang Soleh Karena Ini Supaya Jadi Otoritas Yang Positif Itu Dulu Ada Latihannya Jadi Orang Dulu Itu Gampang Sekali Ketika Milih Miskin Ditanya Kenapa Miskin Saya Ingin Risap Saya Ringan Tapi Ketika Mereka Kaya Yang Soleh Supaya Herta Kita Misalnya Orang Soleh Kok Mau Pangkat Karena Kita Ada Ridho Kepangkatan Itu Dibagang Orang Maksiat Kemudian Menjadi Energi Maksiat Begitu Juga Seterusnya Maka Ulama Dulu Itu Relax Sampai Senawawi Al-Bantani Itu Nanti Bisa Dicek Ditafsir Beliau Muji-muji Ulama Kemudian Ada Seorang Yang Agak Hasud Mungkin Tanya Begini Hebatnya Ulama Itu Begini Terus Ditanya Tapi Kenapa Kita Sering Melihat Ulama Ngantri Proposal Di Rumah Bupati Sementara Bupati Tidak Pernah Datang Ke Ulama Ngajik Ya Jawabannya Senawawi Itu Unik Ya Karena Ulama Itu Tahu Gunanya Uang Sehingga Nyari Uang Untuk Pondok Untuk Mencid Sementara Bupatinya Tidak Tahu Gunanya Ilmu Maka Tidak Pernah Ngaji Jadi Ya Ringan Jadi Ya Sudah Seperti Jadi Kalau Ada Ulama Kedunyan Anggap Saja Karena Tahu Gunanya Uang Jadi Kenapa Ulama Ngantri Di Kabupaten Bukan Bupati Ngantri Di Ulama Jawabannya Karena Ulama Tahu Gunanya Uang Sementara Bupatinya Tahu Gunanya Ilmu Kira Kira Gitu Ada Ustadz Tidak Ganteng Kesen Semrondo Cantik Karena Tahu Gunanya Ustadz Artinya Tahu Gunanya Kalau Sane Nekah Nanti Punya Anak Jadi Gus Tapi Rondon Rara Gunanya Dia Karena Miskin Jadi Ulama Dulu Itu Relax Relax Menafsirkan Apa Saja Itu Relax Termasuk Saat Terpojok Itu Relax Karena Semuanya Dianalisis Pakai Ilmu Sehingga Ciri utama Wali Itu Apa Allah Inna Uliya Allah Hila Khaufun Aleyhim Wala Gak ada rasa takut Gak ada rasa gampang Karena Melihat sesuatu Itu Gampang Saja Seorang lagi Melihat sesuatu Itu Gampang Saja Ringat Saya Beri contoh Betapa Pentingnya Menset Cara Berpikir Orang Itu Menjadi Kikir Itu Karena Nganggap Hidup Itu Lama Dan Uang Itu Penting Kalau Zaman Nabi Itu Sederhana Kalau Melihat Melihat Hidup Pernah Suatu Saat Nabi Itu Menyajatah Makan Karena Nabi Itu Hidupnya Juga Pas Pas Jadi Nabi Itu Beliau Di Satu Sisi Kaya Raya Bisa Ngurumat Abu Reroh Ammar Suheb Asab Suha itu Dirawat Nabi Semua Itu Kan Kaya Bisa Ngerawat Sekian Orang Tapi Di Sisi Yang Lain Untuk Pribadinya Beliau Miskin Kadang Gak Bisa Makan Hari Itu Tapi Di Saat Yang Sama Bisa Merawat Ahlus Suha Jadi Keliru Kalau Orang Hanya Cerita Nabi Itu Miskin Untuk Makan Dirinya Susah Itu Keliru Kelirunya Kalau Tidak Diteruskan Tapi Nabi Mampu Menghidupi Ahli Suha Sikan Cerita Jata Makanya Nabi Itu Dikasihkan Orang Ketika Nabi Tanya Ya Isha Makanan Jata Saat Dimana Oh Ya Rasulullah Tadi Ada Orang Minta Tak Kasihkan Maka Makanan Kasih Ya Yang Kamu Kasihkan Itu Justru Yang Kasih Sehingga Nabi Menganggap Makanya Nabi Terus Ngendikan Ya Kalau Mukhotop Nyala Laki Kira Kira Begini Terus Herta Kamu Ya Kamu Makan Kemudian Ke WC Jadi Kotoran Atau Punya Pakaian Mewah Nanti Rusak Ada Yang Kamu Sodakokan Yaitu Yang Abadi Sampai Akhir Akhir Sehingga Banyak Pengusaha Yang Mencintai Saya Setelah Tak Ajari Hadis Itu Misalnya Punya Uang Satu Milyat Karena Dia Spekulan Atau Pedagang Rawan Bangkrut Disodakokan Kemecit 50 Juta Yaitu Yang Abadi Jadi Kalau Suatu Saat Bangkrut Dia Masih Punya Uang 50 Juta Di Akhir Jadi Nabi Mengajari Sudakok itu Apa Sudakok itu Pengabadian Uang Kalau Kita Akan Enggak Sudakok itu Muras Itu Pikirannya Setan Pikirannya Orang Islam Itu Cara Berpikir Setan Bukan Cara Berpikir Rumah Sehingga Syed Ali Zainal Abidin Kalau Ada Orang Minta Kemudian Beliau Ngasih Itu Beliau Bilang Gini Jadi Dianggap Teller Orang Yang Minta Uang Beliau Itu Dianggap Tukang Nyatet Bank Karena Sudah Ditabungkan Ya Sudah Kalau Kita Enggak Wah Pengumis Tungganggu Gini Kecuali Pengumis Profesi Ya Mungkin Kita Agak Enak Zaman Akhir Ada Pengumis Profesi Jadi Repet Terus Tak Beri Contoh Lagi Kebahagiaan Ketika Kita Milih Islam Moderat Islam Kita Diajarkan Guru-guru Kita Utamanya Oleh Guru Kita Mbah Maimun Saya Sering Ketemu Beberapa Ulama Dunia Termasuk Habib Umar Saya Ikut Swan Kesini Pas Beliau Sama Habib Hasan Toha Putra Disini Sama Orang-orang Moderat Cara Berpikir Luar Biasa Indah Beliau Pernah Ceritai Beberapa Ulama Banyak Yang Ceritai Saya Pernah Diceritani Seorang Alim Ketika Ada Orang Ekstremis Mau Ngebom Di Tempat Maksiat Kebetulan Yang Maksiat Kebanyakan Orang Islam Karena Di Negara Yang Mayoritas Islam Ditanya Sama Sesak Rawi Sesak Rawi Mufasir Top Di Mesir Ini Mau Tak Habisin Karena Mereka Orang Islam Maksiat Terus Terus Ditanya Sama Imam Sa Rawi Kalau Mereka Mati Dalam Keadaan Maksiat Mereka Kemana Ya Ilannar Mereka Pasti Masuk Neraka Terus Ditanya Sama Imam Sa Rawi Punya Umat Maksiat Kemudian Mati Masuk Neraka Itu Yang Diinginkan Nabi Apa Enggak Ya Tidak Ya Sudah Enggak Usah Dibom Ditunggu Tobat Karena Kalau Mati Dalam Keadaan Itu Keneraka Dan Itu Tidak Yang Dienginkan Rasulullah Salwa Seterus Ekstremis Ini Menjadi Tobat Tidak Berpikir Ekstremis Jadi Orang Itu Harus Berpikir Mindset Yang Baik Meskipun Kadang Berpikir Baik Itu Ya Agak Kacau Ada Seorang Wali Majid Itu Kalau Berdoa Agak Kacau Tapi Gak Bisa Dibantah Mesyur Itu Doa Ini Sekaligus Ijazah Tapi Kalau Sebelum Wali Gak Boleh Itu Datang Kemakam Rasulullah Terus Doanya Itu Begini Ya Allah Sekarang Terserah Engkau Ya Allah Sekarang Terserah Engkau Jika Saya Kamu Jadikan Orang Soleh Jika Saya Jadikan Orang Soleh Maka Surah Habibu Maka Kekasih Ini Seneng Yang Susah Musuh Yaitu Setan Tapi Kalau Engkau Menjadikan Saya Orang Seneng Musuh Jangan Punya Dua Pilihan Wah Itu Kan Doa Tapi Teror Ya Jadi Berdoa Di Rautah Wah Itu Pasti Mandi Karena Agak Maksa Tuhan Ya Allah Engkau Punya Dua Pilihan Jika Saya Jadi Orang Soleh Maka Kekasih Ini Seneng Musuh Yang Susah Yaitu Setan Tapi Jika Saya Jadi Orang Fasek Maka Musuh Yang Seneng Kekasih Yang Susah Monterserancin Mau Menyenangkan Kekasih Apa Menyenangkan Musuh Kira Kira Gimana Kalau Tertarik Boleh Doa Itu Dipraktikkan Tapi Kayaknya Kalau Kopi Pasto Itu Engkak Keren Jadi Dulu Orang Itu Muamalah Sama Allah Dan Rasul Itu Relax Relax Itu Sehingga Imam Izzuddin Bin Abdissalam Itu Ngentikan Di antara Kebaikannya Ibu Ibu Atau Mbak Mbak Ini Harus Berstatus Ghafilat Perempuan Perempuan Pelupa Ghafilat Itu Pelupa Pelupa Dari Kenikmatan Maksiat Sehingga Mereka In Dengan Toat Misalnya Ada Ibu Ibu Atau Mbak Mbak Atau Bapak Bapak Tahajud Kemudian Nyaman Dengan Tahajud Itu Kira-kira Terbersit Enggak Ingin Maksiat Enggak Karena Sudah Nyaman Dengan Tahajud Dengan Tahajud Maka Dibutuhkan Kenyamanan Dalam Beribadah Sebab Itu Makanya Saya termasuk Kiai Yang Setiap Ngaji Itu Happy Senang Karena Ini Untuk Kampanye Senang Dengan Ngaji Dengan Toat Sudah Luar Biasa Kayak Apa Kalau Mereka Senangnya Kalau Nunggu Melakukan Maksiat Jadi Termasuk Bentuk Perlawanan Kita Terhadap Maksiat Adalah Usahakan Kamu Sebahagia Senang Dengan Tuhan Isti'nas Isti'nas Billah Mu'anasa Billah Farah Billah Idmi'nantum Makninah Billah Sehingga Ini Mencukupkan Kita Tidak Berkebutuhan Maksiat Meskipun Kita Ya manusia Pasti Suatu saat Atau Sudah Pernah Maksiat Serasa Dicerita Nol Nah orang-orang Dulu Itu orang Yang sukses Mengelola Bahagia Ma'awah Wabillah Walillah Sehingga Wali-wali Dulu Jadi Wali Itu Tidak Mesti Mereka Orang Yang Ibadahnya Itu Biasa 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 Sekali Ulama-ulama Dulu Ibadahnya Biasa Sekali Tapi Kulu Buhum Ma'awah Hatinya Ma'awah Itu ada Seorang Wali Jadi Wali Umar Bin Abdul Aziz Yang Itu Senangnya Bukan Semuanya Nangis Beliau Senang Tanya Kenapa Kamu Senang Memangnya Saya Kalau Mati Itu Kemana Kedat Terbaik Tiba Mere Bulat Atau Arham Rahimin Yaitu Awas Panah Jalaluddin Ar-Rumi Ketika Mau Meninggal Itu Muridnya Nangis Semua Beliau Marah Kamu Harusnya Pesta Karena Saya Mau Ketemu Kekasih Saya Malah Kamu Tangisi Goblok Sekali Kamu Jadi Orang Orang Dulu Luar Fias Karena Tadi Mereka Tidak Ingin Ketemu Awas Itu Yang Anggap Problem Harus Sesuatu Yang Membah Makanya Wali-wali Itu Kalau Berdoa Begini Dan Jadikan Hari Terbaik Ketika Saya Ketemu Engkau Pernah Dengar Doa Itu Dan Hari Terbaik Ketemu 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 Eh Tidak Mati Ketemu Ketemu Tidak Tau Ketemu Ketemu Isra'il Ketemu Malaikat Siapa Malaikat Sebenarnya Tidak Perlu Seperti Itu Karena Cara Pandang Nabi Ini Bisa Dipraktekkan Kalau Kamu Orang Baik Mati Artinya Apa Ya Baik Karena Husnul Wadid Kalau Kamu Orang Yang Buruk Itu Kata Nabi Anggap Saja Mati Itu Akhir Dari Burukan Kamu Terus Malah Maksiat Terus Maka Nabi Itu Kalau Ngajari Kita Berdoa Gini Ya Allah Kalau Saya Hidup Anggap Saja Berpotensi Nambai Kebaik Kalau Saya Mati Anggap Saja Ini Akhir Dari Segala Keburukan Makanya Saya Berkali Kali Guyon Makanya Tradisi Ulama Ulama N.O Ulama Pesantren Ya Ada N.O Pokoknya Ulama Ulama Alim Itu Kalau Ada Orang Mati Orang Nakal Mati Saya Itu Hadirin Mesti Tidak Terima Tapi Dipaksa Sama K.I. Saya Lama Lama Dipaksa Saya Padahal Ngati K.I. K.I. Saya Karena Dengan Mati Berarti Saya Sudah Tidak Bisa Masih Lagi Jadi Nabi Melihat Hidup Dan Mati Itu Segampang Itu Kalau Al-Haya Taziyah Datan Li Fikuli Khairin Wal Mauta Roh Hatan Li Ming Kuli Coba Kita Kedepan Itu Kan Ada Potensi Zina Potensi Korupsi Potensi Maksiat Yang Bisa Menghentikan Potensi Itu Apa Coba Mati Sudah 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 Berani Mati Tapi Jangan Disini Ngal Panitia Nanti Artinya Yang Selama Ini Kita Risau Dengan Kematian Dengan Apa Nabi Ngajari Kita Tadi Ya Allah Jadikan Hidup Ini Bekal Menambah Kebaikan Dan Suatu Saat Kalau Saya Mati Semoga Itu Akhir Dari Segala Keburuk Jadi Artinya Nabi Ngajari Kita Positif Terus Sama Seperti Ulamaknya Tadi Nak Lagi Rukun Bik Tonggo Sanggap Kocok Keapian Nak Menengan Ben Rautang Pokoknya Penak Terus Nak Bojo Lagi Ngamuk Alhamdulillah Nggak 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 Pas Rukun Alhamdulillah Lagi Rukun Jadi Gampang Semua Makanya Ada Seorang Alim Itu Ngendikan Begini Ada yang Tanya Saya Itu Dulu Ketika Kaya Temen Saya Sering Main ke Saya Setelah Saya Miskin Nggak Ada Temen Temen Yang Kese Dikira Si Habib Ini Kebetulan Orangnya Habib Mendukung Keluan Dia Ternyata Enggak Si Orang Alim Itu Bila Malah Bagus Tuh Gitu Ya Sudah Kamu Miskin Buruhnya Orang Lain Misalnya Tukang Manol Di Pasar Atau Tukang Beca Kemudian Temen Temen Kamu Datang Malah Kamu Malu Dianggap Enteng Saja Akhirnya Orang Ini Nggak Jadi Ngeluh Selama Ini Kan Kita Ngeluh Ketika Miskin Temen Nggak Datang Coba Kalau Mereka Datang Pas Kamu Buruh Bikin Botol Di Orang Lain Mantan Bos Buruh Malu Nggak Milih Datang Kepada Nggak Sudah Bener Jadi Ulama Dulu Makanya Sering Baca Biar Tahu Solusi Hidup Jadi Ulama Dulu Itu gampang Sekali Melihat Kehidupan Itu Gampang Sekali Indah Gampang Sekarang Tunda Orang Itu Cara Berpikir Nuruti Nafsul Itu Yang Bahaya Makanya Quran Kritik Orang Yang Cara Berpikir Itu Nuruti Hawa Kalau Zaman Nabi Zaman Sohabat Zaman Ulama Nggak Nggak Seperti Sehingga Cara Berpikir Itu Mudah Makanya Kata Nabi Apa Abshiru Ya Ma'asarul Muslimin Kamu harus seneng Ya Ma'asarul Muslimin Allah Sekarang Buka Pintu Langit Yang Sebelumnya Nggak Pernah Dibuka Dan Allah Yubahi Bikum Malaikata Dan Allah Membanggakan Kamu Kepada Para Malaikat Kenapa Umatnya Muhammad Umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Kalau Sampai Kepingin Mati Setiap Saat Itu Baik Itu Resetnya Gampang Kata Nabi Jadi Allah Memberitahu Ya Muhammad Umatmu Ini luar biasa Jadi Misalnya Tadi Kita Sholat Subuh Ditanya Bahak Kamu Sekarang Ngapain Nunggu Sholat Duhur Setelah Sholat Duhur Ditanya Lagi Nunggu Apa Asar Sehingga Jadi Kalau Ya sudah Ini Tak Ijazahkan Kalau Setelah Sholat Subuh Nunggu Duhur Setelah Duhur Nunggu Sehingga Ketika Kita Mati Itu Statusnya Penunggu Sholat Tapi Kamu Kan Miskin Kenapa Penunggu Kayak Itu Enggak Masuk Sorgai Penunggu Kemapanan Berarti Kan Menunggu Sesuatu Yang Seleranya Nafsu Beda Kalau Penunggu Sholat Berarti Kamu Di dunia Menunggu Ritual Ibadah Maka Di antara Ijazahnya Nabi Apa Melakukan Satu Fardu Kemudian Kita Seleranya Asar Betul Jangan Nunggu Mas Asar Jadi Sebetulnya Umat Ini Gampang Jadi Di antara Kebanggaan Allah Yubahi Allah Bangga Dengan Malaikatnya Adalah Umat Ini Adalah Addu Faridotan Mantazuru Ukrah Melakukan Satu Fardu Kemudian Menunggu Fardu Yang Dari Menghitmai Kampus Ingin Menghitmai Masyarakat Dari Satu Masyarakat Lokal Semarang Menjadi Sampai Sekarang Sampai Banjar Masyarakat Mau bikin Kampus Di sana Terus Dari Satu Tugas Ketugas Yang Lain Makanya Islam Diajarkan Setelah Satu Tugas Selesai Jadi Sehingga Hidup kita Itu Dinamis Dari Satu Kebaikan Menunggu Kebaikan Lain Dari Satu Kebaikan Menunggu Sehingga Hidup Kita Ngapain Nunggu Satu Keba Ikan Ini Sudah Masuk Bayangkan Kalau kita Direkam Allah Gusti Kulam Mati Nak Daring Sukih Melarat Puluhan Sakit Nunggu Sesuatu Sifat Nafsu Sukih Sukih Tuk Tau Buruh Nafsu Tau Ngenyak Nih Itu Orang Dendam Saya Belum Mau Mati Sebelum Kaya Dan Buruhkan Orang Yang Pernah Melecehkan Saya Wus Muno Akhirnya Mati Rung Sukih Berarti Fekir Matinya Kasut Muno Ngenes Donyo Akhir Kamu Santai Aja Kalau Fekir Berarti Ngeringankan Kisap Karena Ada Banyak Harta Yang Mau Dihisap Bapanya Tidak Punya Apa Jadi Saya Mohon Sekali Islam Itu Mengawal Kebahagiaan Sebab Itu Bahagia Itu Menjadi Perintah Islam Karena Dengan Bahagia Bitoat Diharapkan Orang Islam Tidak Bahagia Atau Cari Kesenangan Lewat Jalur Apa Masih Sehingga Sehingga Ciri Utama Wali Apa Sehingga Ulama Dulu Relax 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 Termasuk Yang saya Ceritakan Imam Ahmad Imam Safi Itu Melihat Apa Saja Relax Tadi Kalau Diseneng Orang Ya Barokah Punya Kawan Kebaikan Nak Dineng Barokah Barokah Dineng Di Ketinggian Tongkoh Radauta Jadi Relax Saja Masyur Itu Imam Safi Ingetikan Waman Asya Ilaika Fakot Atlakoka Orang Yang Berbuat Buruk Sama Kamu Hakikatnya Adalah Membebaskan Kamu Atlakok Itu Apa Membebaskan Enak Enggak Jadi Hidup Kalau Kamu Kan Kok Geden Aku Salah Koopo Malah Kamu Ucup Ngurang Kok Tahu Salah Kamu Jadi Suami Kurang Apa Saya Sebagai Suami Ya Kurang Banyak Gak Ganteng Gak Gak Malah Kalau Diterangkan Malah Parah Ya Sudah Relax Saja Kalau Dia Ngomel Ya Tadi Alhamdulillah Dapat Pahala Tanpa Biaya Terus Ngomel Kan Butuh Energy Paling Yang Tidak Kuat Tiga Jam Nanti Juga Berhenti Terus Ambil Nilai Positif Misalnya Ngomel Sama Suaminya Bagus Kalau Ngomel Sama Tetangga Malah Kayak Apa Jadi Ulama Diri Gampang Melihat Hidup Rasulullah Melihat Hidup Gampang Saja Ketika Tanya Ya Isya Apa Ada Sarapan Tidak Ada Rasulullah Sudah Saya Tak Puasa Jadi Enteng Saja Kadang-kadang Beliau Ingin Puasa Puasa Sunat Ada Sarapan Tidak Jadi Puasa Rilek Nabi Itu Rilek Kalau Ngajari Kebaikan Juga Rilek Sekarang Itu Banyak Orang Yang Karena Mungkin Kurang Baca Islam Itu Kayak Menjadi Aturan Yang Dengan Yang Repot Yang Mengekang Itu Tidak Seperti Itu Allah Mengendal Agama Ini Mudah Sehingga Ada Sohabat Di Mami Muad Itu Baca Bakoro Sohabat Ini Pekerja Petani Mufar Rokoh Ditinggal Ketika Muad Lapor Ya Rasulullah Ini Ada Orang Munafek Tengah Tengah Solat Mufar Rokoh Ditinggal Yang Disalahin Itu Tidak Yang Ninggal Tapi Muad Kami Tukang Fitna Masa Ini Mami Petani Pakai Surat Bakor Jadi Yang Disalahkan Ini Imam Kalau Kamu Jadi Imam Solat Yang Cepet Makanya Terus Banyak Orang Kecepetan Jadi Nabi Itu Enteng Jadi Apa Nabi Itu Beda Dengan Yang Kita Bangkan Beda Nabi Pernah Ngaji Di Medjet Kemudian Ada Tetangga Lewat Pakai Cangkul Ke Kebun Semua Sobat Guruto Ini Orang Tidak Bener Ada Nabi Ngaji Ditinggal 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 Kebun Tidak Ikut Ngaji Jawabannya Nabi Itu Bagus Ikut Sunnah Saya Kenapa Ya Rasulullah Dia Kerjarnya Nyari Halal Dan Untuk Menghidupi Keluarganya Itu Juga Ajaran Saya Sehingga Yang Ngaji Ajarannya Nabi Yang Tidak Ngaji Karena Kerja Mencukupi Keluarga Juga Ajarannya Nabi Segampang Kalau Kayaknya Kamu Wah Roh Akhlak Nabi Rileks Sampai Bisa Lihat Itu Dibab Fadda Ilul Kasbi Makanya Ini Penting Sekali Supaya Orang Itu Berpikir Islam Atau Mendakwakan Islam Berdasar Sanat Yang Mutasil Yang Pernah Dilakukan Rasulullah Assalamuala 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 Assalamuala